Tadi Romo mengatakan bahwa Presiden seperti pencuri di kantor mengambil duit dibagi-bagikan. Presiden mengambil uang bansos untuk dibagi-bagikan. Apakah Romo mengetahui bahwa bansos yang dibagikan itu sudah ada datanya berdasarkan DTKS, yaitu data terpadu kesehatan sosial, dan satu lagi PTKE, Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. Data penduduk itu sudah ada semuanya. Presiden hanya simbolik di awal membagikan bansos sesuai dengan data yang sudah ada di kementerian masing-masing. Selanjutnya dilanjutkan oleh kementeriannya. Jadi Presiden tidak pernah mengambil, tidak pernah membagikan bansos di luar data yang sudah ada, DTKS dan P3KS sesuai dengan data kementerian. Dari mana Pak Romo tahu bahwa Presiden itu seolah mencuri dari uang bansos lain untuk dibagi-bagikan. Padahal Pak Romo tidak tahu praktek pembagian data itu sudah ada.